Resmi diberhentikan dengan hormat pada tanggal 30 September 2021, sebanyak 57 pegawai Kombisi Pemberatasan Korupsi atau KPK diketahui mendapat tawaran dari Kapolri Jenderalis Tio Sige Prabowo untuk memperkuat Direkturat Tindak Pidana Korupsi atau Ditpikor Bares Krim Polri. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan, selain memiliki rekan jejak yang tidak meragukan, pihak kepolisian juga menganggap 57 orang mantan pegawai KPK tersebut memiliki visi yang sama dalam pemberatasan korupsi. Kembali menegaskan bahwa proses perekrutan merupakan hal serius yang tengah digodok oleh korps bayang karang bersama sejumlah kementerian atau lembaga terkait. Argo menjelaskan, mantan pegawai KPK tersebut nantinya akan dapat ditempatkan dalam sejumlah penugasan-penugasan anti korupsi di institusi Polri. Lebih lanjut, Argo mengingatkan bahwa Polri dan KPK merupakan dua buah institusi yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus terus menjalin siraturahmi dan komunikasi.